Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel aku Rina Halo teman-teman apa kabarnya Semoga baik-baik saja ya Karena kalian ada yang minta Hasil masakan dari food preparation aku sebelumnya Yang 100 ribu untuk 1 minggu Jadi disini aku mau Bikin masakan aku Untuk hari pertama ya Setelah food preparation itu Sebelumnya aku mohon maaf ya Kalau suara aku gak jelas Ini suaranya agak bindeng Karena aku lagi batuk Cuma karena video udah banyak Yang numpuk dan belum di edit Akhirnya aku paksain untuk Ngedit dubbing suara aku Jadi kalau agak gak nyaman Suaranya maafin ya Oke jadi pagi ini aku mau masak Sayur genjer ini kan ada 5 ikat ya Aku bagi 2 Yang 3 ikat akan aku masak sekarang Yang 2 ikat untuk besok-besoknya lagi Oh iya aku juga minta maaf Kalau misalnya aku gak full ngasih Resep menu masakan selama seminggu ya Dari yang sudah aku bahan-bahan yang sudah aku belanjain Karena aku kan juga sambil jaga toko gitu Kadang gak sempet memvideokan kegiatan pas aku masak Karena masaknya buru-buru gitu Tapi aku masaknya yang pasti sih ya Simple-simple aja sih Karena disambi jaga toko juga gitu Nah pagi ini genjernya mau aku tumis Resepnya simple banget ya Aku tuh orangnya juga gak mau yang ribet gitu Biar cepet selesai Ini aku cuma pakai bumbunya Bawang putih, bawang merah, sama cabai, garam, terus sama penyedat gitu Terus khusus untuk sayur yang agak rasa pahit-pahitnya gitu Biasanya aku bumbunya diulek ya Kayak misalnya pare, genjer, terus kembang turi gitu Aku biasanya bumbunya yang cabai sama bawang putihnya itu diulek Terus nanti bawang merahnya baru diiris Ini aku lagi manasin air sampai mendidih ya Ini untuk ngerebus genjernya Nah terus ini biar genjernya tetap hijau Jadi aku tambahin sedikit baking soda Kira-kira aja Baking soda selain bikin sayur tetap hijau Dia juga bikin sayurnya cepet mateng ya Jadi ini ngerebusnya gak perlu lama-lama Lumayan juga bisa untuk menghemat gas Karena ngerebus cuma sebentar aja Oke kalau udah direbus ini aku mau langsung tumis bumbunya ya Ini kalau misalnya nanti minyaknya agak berbusa Ini karena minyaknya habis bekas goreng sempol yang ada telurnya gitu Jadi makanya minyaknya nanti berbusa ya Kalau minyak udah panas langsung masukin aja bawang merahnya Terus tumis hingga harum Nah kalau bawangnya udah mulai wangi dan sudah mulai menggosong begini Terus masukin juga cabai sama bawang putih yang udah diulek tadi Tunggu sampai bumbunya matang dan wangi Kalau udah langsung masukin aja genjer yang tadi sudah kita rebus Terus diaduk-aduk sampai tercampur rata ya bumbunya Terus ini gak usah lama-lama juga Karena tadi genjernya kan sudah direbus Ini tinggal nambahin penyedap aja Terus kalau mau pakai gula ya tambahin aja gula Terus tinggal dites rasa Kalau udah enak semua ya udah berarti udah mateng Ini anak pertama aku juga makan sayur ini ya Kalau untuk anak yang pertama itu mirip kayak aku Hampir apa aja dimakan Tapi untuk anak kedua itu milih-milih Kadang misalnya hari ini dia akan makan sayur genjer Tapi lain waktu dia gak mau sayur genjer Tapi aku gak mau maksain Kalau pas misalnya gak mau makan sayur yaudah Berarti dia gak makan sayur hari itu Selain tumis genjer Pagi ini juga aku bikin tempe kecap ya Sebetulnya ini aku masaknya disambi ya Jadi pas memotong tempe ini tadi sebetulnya barengan aku lagi sambil Ngerebus genjer Cuma karena biar videonya rapih Jadi aku potong-potong Nah ini ada bumbunya genjer kan Ini sekarang aku lagi memotongin tempenya Untuk dibikin tempe kecap Jadi sebetulnya biar hemat waktu juga Jadi masaknya itu di satu waktu gitu Barengan disambi Ini pertama-tama tempenya Mau aku goreng dulu ya Nah ini juga minyaknya masih sama Minyak bekas goreng sempol Jadi bakalan berbusa gitu Tapi gak apa-apa ya Untuk menghemat minyak gitu Karena minyak kan lagi mahal Sudah mahal susah lagi nyarinya Bener gak? Di tempat kalian masih sama gak sih? Minyak juga masih pada jadi barang langka gitu juga kan Semoga semuanya kembali normal ya Apalagi sebentar lagi juga mau puasa Aduh pasti jadi tambah apa-apa semua pada naik nih Ini ada tragedi Pas lagi goreng tempe Malah tripodnya itu kesenggol Alhamdulillahnya kamera itu gak jatuh ke penggorengan Jadi buat kalian yang belum subscribe Tolong subscribe channel aku ya Biar makin semangat gitu bikin videonya Karena ternyata bikin video itu gak gampang teman-teman Ngarep banget ya Pokoknya jangan lupa untuk subscribe ya Biar aku makin semangat gitu Sambil nunggu tempe matang digoreng Ini aku mau ngerajangin bumbunya Pakai bawang putih, bawang merah Sama cabai besar sedikit sepotong Soalnya biar gak terlalu pedas juga Karena tadi sayurnya kan udah pedas Ini tempenya juga udah mateng Jadi mau langsung aku angkat aja Ini aku numis tempenya Juga masih tetep pake minyak bekas ini ya Ini mau aku kurangin dulu minyaknya Karena kebanyakan Maaf ya Pemandangan kompornya berantakan Karena aku belum sempet nyuci piringan kompornya Abaikan aja deh tolong ya Terus ini mau langsung aku tumis aja Bawang merahnya Kalau bumbu-bumbuannya udah mulai mateng Aku tambahin secukupnya garam Terus disini aku juga tambahin Air sedikit ya Ini paling sekitar 30 milian Terus aku tambahin juga kecap Sama totole ya Atau kalau misalnya kalian biasa pake Masako, roiko, micin dan teman-temannya Ya masukin juga aja Nah kalau udah Terus langsung masukin aja Tempe yang tadi sudah digoreng Udah deh Diaduk-aduk sampai tercampur rata Jangan lupa untuk dicobain kurangnya apa Kalau udah Udah mateng tempe kecapnya Ditunggu sih Pokoknya ini sampai agak meresap gitu Bumbu yang tadi Kedalam tempenya Udah deh selesai Jadi pagi ini sarapannya cuma sama tempe kecap Sama sayur genjer Ini alhamdulillah ya Namanya budget pas-pasan Ya udah makan seadanya Yang penting ada Untuk siangnya aku mau goreng ikan Ini ikannya aku cuci lagi Karena kan habis dari beku kemencair Itu ada bekas air yang merahnya gitu Jadi ini aku cuci lagi Sebetulnya siang ini Tempe tadi pagi Sama sayurnya juga masih ada sedikit ya Tapi tetep aku mau goreng ikan Untuk makan siangnya juga Nah ikannya aku bumbuin Pakai bumbu racik ayam ya Adanya bumbu racik ayam di rumah Ini aku pakai cuma sedikit aja Terus habis itu Aku campur garam Jadi biar bumbunya itu hemat Yang penting kan ada rasanya gitu Aku mah gitu orangnya Yang penting cepat Simple Terus kalau bisa Dihemat-hemat semuanya Ini kalau udah dibumbuin begini Aku diamkan dulu sebentar 10-15 menitan gitu ya Biar bumbunya agak meresap Baru aku goreng Ini aku gorengnya pakai teflon Salah satu cara Untuk menghemat minyak ya Karena kalau pakai teflon itu Pakai minyaknya Aku cuma butuh sedikit aja Jadi siang ini Makannya selain sisa tempe Sama genjer yang tadi pagi Juga ada tambahan ikan goreng ya Nah hari ini aku tuh nyobain Bikin tahu susu kawe ya Dan ternyata ini enak banget Jadi sore-sore aku goreng tahu Tapi tahu ini Nggak dipakai untuk makan Makan nasi gitu Ini digadoin gitu aja Sama saus Enak banget ini Jadi makan malemnya Aku masih pakai Sisa Makanan yang tak Dari tadi pagi ya Ada sayur Genjer Tempe Sama ikan Buat Yang nanya Kok bisa cukup Aku juga bingung gitu Di rumah itu Pokok makan Lauknya sedikit-sedikit Yang penting Nasinya gitu Kayak Alhamdulillah Ada nasi Terus Lauk itu Cuma buat pelengkap Yang penting Nasi itu Nggak hambar Rasanya ada Ya ada rasa lah Dari lauknya gitu Oke Itu dia Videoku hari ini Terima kasih Sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati